KAMI SANGAT SENANG DAN BANGGA DENGAN KURTIS MAUSALAH MENYELAMATKAN MESIR DARI AWAL MIMPI BURUK AFKON Roberto Firmino bisa jadi opsi bagi Chelsea di jendela transfer Januari Jadi target transfer Morten Frenrup ternyata fans Liverpool KAMI SANGAT SENANG DAN BANGGA DENGAN KORTIS Babinch Lingers merasakan kebanggaan yang dirasakan staff pelatih Liverpool saat melihat Kortis Jones berkembang secara konsisten Melakukan startnya yang ke-14 di musim ini Rabu malam lalu Jones mengantongi gol keempatnya dengan bantuan defleksi untuk memulai comeback The Reds vs Fulham di Anfield Gol penyeimbang sang gelandang segera diikuti oleh penyelesaian bagus Kodi Gapo di depan Kop saat masukkan Jurgen Klub mengamankan keunggulan 2-1 dari leg pertama semifinal Piala Karabal Jones yang sebelumnya mencetak 2 gol dalam kekalahan 8 besar dari West Ham United telah terlibat dalam 32 dari 43 pertandingan Liverpool sejak April lalu dan Lingers memuji semakin besarnya pengaruh skauser terhadap tim Saya harus mengatakan perkembangannya berjalan seiring dengan perkembangan yang dialami tim sejak akhir tahun lalu Dia selalu muncul Dia adalah pemain yang benar-benar memimpin dengan bola dan tanpa bola Dia memainkan Euro usia 21 yang luar biasa Bagi saya dia adalah pemain terbaik di sana Dia sangat berpengaruh bagi tim dengan bola dan tanpa bola Sungguh keren melihat bagaimana dia muncul lagi setiap saat Kami sangat senang dan bangga padanya karena dia bisa memberikan begitu banyak dorongan di setiap pertandingan lagi dan lagi Moh Salah menyelamatkan Mesir dari awal mimpi buruk Afgan Mohamud Salah mencetak gol penalti di menit-menit akhir saat Mesir menyelamatkan hasil imbang 2-2 dengan Mozambik dalam pertandingan pembukaan Piala Afrika Juara 7 kali Afgan itu unggul terlebih dahulu melalui Mostafa Mohamud Namun Mozambik membalikkan keadaan dengan 2 gol dalam 4 menit babak kedua melalui Wited dan Klesio Namun harapan Mozambik untuk meraih kemenangan bersejarah hancur 7 menit memasuki waktu tambahan ketika Salah mencetak gol penalti setelah pemeriksaan Fiyar memutuskan ada pelanggaran terhadap Mohamud Mesir langsung keluar dari blok dan unggul hanya dalam waktu 2 menit Sebuah umpan silang menemukan salah dalam tembakan penyerang Liverpool yang salah membuat tembakannya memungkinkan Mohamud untuk menerkam bola dengan rapi membalikkan Edmilson Dove dan melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah Mozambik terus menekan di babak kedua dan mendapat balasannya di menit ke-55 ketika umpan silang Domingos Macanza diterima Witi yang menyedul bola ke pojok bawah dan El Senawi berhasil menguasai bola namun tak mampu menahannya Tim Mambas kemudian memimpin 3 menit kemudian ketika telah pergerakan tim yang bagus Klesio menghindari tackle Ahmad Hegazi dan menerobos dari tengah sebelum dengan tenang melewati El Senawi Dan harapan Mozambik untuk meraih kemenangan akhirnya pupus menjelang wasa tambahan waktu ketika Mesir mendapat hadiah penalti menyusul pemeriksaan Fiyar atas pelanggaran terhadap Mohamud dan Salah mencetak gol dari titik penalti Transfer dan Rumor Roberto Firmino bisa jadi opsi bagi Chelsea di jendela transfer Januari Roberto Firmino disebut sebagai opsi potensial Chelsea pada jendela transfer Januari ini Setelah kontraknya berakhir, pemain berusia 32 tahun itu meninggalkan Anfield musim panas lalu untuk bergabung dengan Al Ahli, Klub Liga Pro Saudi Dengan 82 golnya, Firmino menempatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak berhasil sepanjang masa dalam sejarah Premier League Selain membentuk lini serang terbaik dalam sejarah tim bersama Mohamud Salah dan Sadio Mane Namun, penyerang tidak memiliki nasib yang baik sejak meninggalkan Inggris Menurut laporan terbaru, setelah setengah musim di Arab Saudi dia ingin kembali ke Eropa atau Brazil Karena ia kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya Firmino belum pernah mencetak gol untuk Al Ahli sejak Agustus Jika Firmino pindah klub, klub seperti Seville, United, dan Fulham telah disebut sebagai tujuan potensial Meskipun penggemar Liverpool tidak ingin melihat Firmino bermain untuk klub Inggris selain Liverpool Sebuah laporan dari The Telegraph menunjukkan bahwa Chelsea adalah pilihan yang lebih mungkin Setelah pemain baru Christopher Nkunku, masih cedera dan Nicholas Jackson bermain untuk Senegal di Piala Afrika Deni serang Mauricio Pochettino menghadapi masalah Firmino mungkin menjadi pilihan The Blues untuk waktu singkat Jadi tarjet transfer, Morten Frandrup ternyata fans Liverpool Selama wawancara yang dia lakukan pada tahun 2018, Morten Frandrup Tarjet transfer Liverpool menyatakan bahwa dia adalah penggemar klub tersebut Dalam beberapa waktu terakhir, The Reds telah mengamati gelandang Denmark tersebut saat bermain untuk Genoa tim Serie A Sejak bergabung dengan Burn Bay pada tahun 2022, Frandrup menjadi starter regular di tim Italia Musim ini, ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan dan juga dapat bermain lebih menyerang di sayap kiri The Reds telah bergabung dengan Tottenham dalam pencarian pemain berusia 22 tahun itu Yang dilaporkan sedang mencari pemain Genoa lainnya setelah menyelesaikan transfer back Radu Dragusin awal bulan ini Namun, kestiaan Morten Frandrup Ia mengakui menjadi pendukung Liverpool pada usia 16 tahun 6 tahun sebelumnya memberi Liverpool keuntungan dalam perburuan tanda tangannya Pada tahun 2018, dia mengatakan kepada media Denmark, Sjolensky, Ney Heder Ini adalah mimpi yang selalu saya miliki bermain untuk Liverpool Dan saya yakin itu akan berhasil Jika saya bekerja keras, saya yakin akan hal itu Dengan sisa 2 tahun dalam kontraknya saat ini The Reds kemungkinan harus membayar harga yang cukup tinggi untuk mendapatkan sang gelandang Dan Genoa mungkin tidak akan merasakan tekanan untuk menjualnya Sehingga harga jualnya mungkin tidak dapat diturunkan Terima kasih telah menonton!